Terima kasih telah menonton Sembilan ruko yang dilahap api itu beralamat di jalan Budi Utomo, tepatnya di samping Diana Mall. Kebakaran itu sempat membuat panik warga yang berdomisili di sekitar lokasi sembilan ruko tersebut. Sembilan ruko yang terbakar itu terdiri dari tujuh kios, satu optik internasional, dan satu toko unalala. Pantauan dari tribunpapua.com, mobil pemadam kebakaran terlambat tiba di lokasi kebakaran sehingga membuat warga sekitar kawasan itu panik. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak pemadam kebakaran dan aparat kepolisian mengenai peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini!